Sedara untuk mencapai akreditasi yang lebih baik lagi, RSUD Kabupaten Kepahyang disurvei oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit Pusat untuk kelayakannya. Kegiatan survei simulasi akreditas oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS Pusat telah berlangsung selama 3 hari. KARS memeriksa berbagai fasilitas RSUD, administrasi, SDM, hingga fasilitas bangun yang ada di RSUD Kabupaten Kepahyang. Ketua Pelaksanaan Kegiatan Dr. Oktrivianus Sanjaya mengatakan, survei tersebut dilakukan merupakan simulasi dan survei yang berlangsung selama 3 hari untuk menilai kelayakan RSUD, sehingga dapat menaikkan akreditasi rumah sakit yang lebih baik lagi. Ia berharap ke depan RSUD Kabupaten Kepahyang dapat semakin baik dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kepahyang. Kabupaten mengadakan untuk survei secara keseluruhan daripada akreditasi kita di sekitar bulan Maret 2023. 80% dan mungkin saat ini sekitar 70%. Tapi kami masih punya waktu 2-3 bulan untuk memperbaiki, sehingga harapannya nanti di Maret 2023 ketika survei penilaian kita sudah layak. Di rut RSUD Kepahyang, Dr. Febi Nur Sanda mengatakan, KARS melihat berbagai objek penilaian seperti kesiapan fasilitas, pelayanan, hingga SDM. Pihaknya optimistis di survei tahun 2023 mendatang akan dapat menaikkan akreditas RSUD menjadi paripurna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kepahyang dan sekitarnya. Dari kontributor Kepahyang, TVRI Bengkulu melaporkan.